Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya berjumpa lagi di channel JG Jawa Taro dan untuk kesempatan video kali ini saya membuat video untuk reading Yodia Gemini ya untuk bulan April 2020 ya dan langsung saja ya kita buka untuk reading Yodia Gemini 2020 ya April 2020 pack of cup ya perjuangan masih berlanjut ya ini ya keberhasilan memang pasti akan kamu dapatkan ya dan keberhasilan kamu itu terletak pada potensi dan semangat pantang menyerah kamu ya Gemini ya jadi jangan patah semangat teruslah berjuang untuk mencapai mimpimu ataupun impian kamu ya dan yakinlah keberhasilan itu akan benar-benar kamu dapatkan karena taruhlah dalam hati kamu kerja keras itu tak akan mengkhianati hasil ya Hai jika ya jika kamu tidak yakin dengan sesuatu yang kamu lakukan ya lebih baik berhentilah ya ataupun mundur ya agar 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 keberhasilan ya itu tidak menjadi sebuah kerugian ataupun kesiasiaan ya jadi jika kamu merasa ragu ataupun tidak mampu dengan apa yang kamu lakukan ataupun apa yang ingin kamu capai berhentilah ya 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 karena keberhasilan itu berdasarkan keyakinan semangat dan potensi kamu sesuai dengan kemampuan kamu ya jadi jangan pernah memaksakan diri jika kamu tidak mampu ya agar kesiasiaan itu yang didapatkan ya Hai jadi tetaplah ukur kemampuan dan potensi kamu jika kamu ingin mendapatkan ataupun meraih sesuatu yang memang ingin kamu dapatkan ya agar hasilnya pun maksimal sesuai dengan apa yang kamu harapkan ya Hai nih untuk kartu yang pertama dan untuk kartu yang kedua ya Nin of Cup ini berini gambar yang melambangkan sebuah keberhasilan ya untuk kartu yang kedua keberhasilan ini memang benar akan kamu dapatkan ya entah di dalam hal apa yang memang Hai kamu inginkan ataupun entah apa mimpi kamu itu ya Insyaallah akan memang benar-benar kamu dapatkan jika kamu mampu mengukur potensi dan kemampuan kamu ya Hai yang Hai jika jika keinginan ataupun mimpi kamu itu tidak sesuai dengan potensi ataupun kemampuan kamu ya mending berhenti dan mundur ya seperti seperti apa yang dikatakan kartu yang pertama ini ya Hai ukurlah potensi dan kemampuan kamu untuk mencapai suatu mimpi kamu ya Hai agar keberhasilan itu yang benar-benar kamu dapatkan jika kamu merasa tidak mampu ataupun potensi kamu yang belum siap ataupun belum mampu untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan itu mending berhenti terlebih dahulu ataupun mundur ya agar kesiasiaan itu tidak kamu dapatkan ya karena keberhasilan ini tergantung dengan potensi dan kemampuan kamu dan keyakinan di dalam hati kamu ya tetaplah semangat dan jangan pat dan jangan menyerah untuk meraih sebuah keberhasilan ya Hai karena suatu keberhasilan itu tidak hanya di dalam satu jalan banyak jalan untuk menuju keberhasilan kamu yang sesuai dengan potensi dan kemampuan kamu ya Hai agar kesuksesan keberhasilan itu memang benar-benar kamu dapatkan dengan potensi dan kemampuan kamu dan untuk kartu yang ketiga ya the of pentagram Hai mungkin ini ya mungkin dari beberapa gemini ya lagi kebingungan dan lagi menghadapi sebuah pilihan ya hingga membuat bingung bimbang untuk memilih suatu pilihan itu ya maka disarankan gunakanlah kebijaksanaan kamu mana yang terbaik buat kamu ya Hai dan pilihlah salah satu jangan berpikir untuk mendapatkan dua-duanya ataupun memilih dua-duanya karena justru itu akan menghambat perjalanan kamu ya pilihlah satu terlebih dahulu yang memang itu baik buat kamu ya gunakanlah kebijaksanaan kamu jika kamu merasa masih bingung carilah seseorang yang bisa memberi kamu nasihat ya ataupun memberi kamu masukan ya agar kamu mempunyai perbandingan tapi jangan sampai kamu salah jalan ataupun salah orang yang menasehati kamu dengan nasehat yang buruk ataupun yang tidak semestinya ya dan disarankan juga kelolalah keuangan kamu itu dengan baik ya dan janganlah menutup diri ya dan jangan pernah meraih mimpi meraih suatu keberhasilan itu dengan setengah hati lakukanlah dengan sepenuh hati ya jangan meraih keberhasilan jangan bermimpi untuk meraih keberhasilan itu dengan hati yang setengah-setengah ataupun setengah hati ya lakukan kerjakan dengan sepenuh hati ya kerjakanlah pekerjaan kamu itu dengan sepenuh hati Insya Allah yakinlah dalam hati kamu kebelakangnya kesuksesan berhasilan mimpimu itu akan kamu raih maka lakukan sesuatu itu dengan sepenuh hati lakukan sesuatu itu sesuatu itu dengan sepenuh hati dengan semangat agar hasilnya pun baik ya dan selanjutnya ya as of pentagram Insya Allah ini adalah kartu yang positif Insya Allah kabar baik akan kamu dapatkan ya dan untuk keuangan Insya Allah akan ada peningkatan ya dan disarankan untuk keuangan kamu kelolalah keuangan kamu itu dengan baik ya seperti yang disarankan dari kartu yang ketiga kelolalah keuangan keuangan kamu itu dengan baik pergunakanlah keuangan kamu itu dengan baik ya agar kerugian tidak kamu dapatkan ya maka pergunakanlah kelolalah keuangan kamu itu dengan sebaik-baiknya ya dan Insya Allah kebaikan keuangan kamu Insya Allah akan baik jika kamu bisa mengelola keuangan kamu itu dengan baik ya karena Insya Allah akan ada rezeki yang akan datang kepada kamu jika kamu bisa mengelola keuangan itu dengan baik ya dan selanjutnya ya kita buka ya ini kartu klarifikasi yang pertama ya nah dari kartu klarifikasi yang pertama ini ya gunakan atau tempatkan uang kamu itu di jalur yang baik ya ataupun tempatkan keuangan kamu itu di tempat yang tepat ya untuk kartu klarifikasi yang pertama ya dan inilah waktunya jika kamu mendapat suatu rezeki keuangan kamu yang lebih ya Insya Allah kebaikan-kebaikan akan kamu dapatkan jika kamu kamu mau berbagi ataupun menolong sesama ya dengan sepenuh hati kamu ya menolong seseorang yang membutuhkan yang memang-memang butuh bantuan kamu ya tolonglah seseorang yang jauh dari kamu ya yang tidak seberuntung kamu bantulah ya dan dari kebaikan kamu insya Allah akan ada kabar baik kabar gembira dan hadiah yang akan kamu dapatkan ya maka jika kamu berbuat baik yakinlah dalam hati kamu kebaikan akan kamu dapatkan untuk ke belakangnya ya jika kamu merasa lebih keuangan kamu ya bantulah orang yang memang jauh tidak seberuntung kamu ya dan apalagi yang suka menolong yang memang benar membutuhkan ya tolonglah seseorang yang memang benar membutuhkan ya maka nasib baik insya Allah akan kamu dapatkan ya gemini ya jika kamu mendapat sesuatu itu yang lebih tolonglah sesama ya hmm hmm maaf ini kameranya blur ya mentah ini tiba-tiba blur ini kamera ya dan untuk subjek ya pedagang pengemis itulah subjeknya ya dan semua itu pun juga tergantung keyakinan yang kamu percayai di dalam hati kamu ya agar memang kamu menolong seseorang itu memang di tempat yang benar ya dan selanjutnya untuk kartu klarifikasi yang kedua ya ya ini mungkin dari beberapa gemini ada yang lagi memandang jauh ya untuk mencapai sesuatu tujuan ataupun impian ya disarankan yakinlah dan semangat pantang menyerah insya Allah semua memang benar-benar yang akan kamu dapatkan ya meski semua itu terlihat jauh ataupun masih jauh yakinlah keberhasilan itu memang benar-benar akan kamu dapatkan jika kamu pantang menyerah ya karena disini bergambar suatu keberhasilan ini seorang perpasangan dengan anaknya juga ya ini adalah suatu keluarga suatu keluarga ya melambangkan suatu keberhasilan meski keberhasilan ataupun kesuksesan itu terlihat jauh yakinlah tetaplah semangat ya untuk mencapai semuanya insya Allah keberhasilan keberhasilan itu akan benar-benar kamu dapatkan ya gemini ya karena ini pun ini pun bergambar seseorang anak yang bergembira ya suka cita ya tetaplah semangat untuk mencapai semuanya dan jangan berhenti untuk berbuat baik ya dan disarankan juga untuk kartu yang mengklarifikasi yang kedua ini ya hindarilah pertengkaran ya dengan pasangan ataupun teman ya dan untuk kartu klarifikasi yang ketiga ini ini The Hick Princess The Hick Princess ya ini dari kartu yang klarifikasi yang ketiga ini yang apa ya jika kamu jika kamu menemukan suatu kesulitan ya untuk klarifikasi yang ketiga ini jika kamu memang lagi dihadapkan dengan suatu kesulitan ya tanyalah hati kamu ya gunakanlah kebijaksanaan kamu bila perlu carilah seseorang yang lebih tua dari kamu yang bisa menasihati kamu ya yang bisa memberi masukan kepada kamu ya itu yang akan membuat perbandingan kamu untuk mencapai sesuatu ataupun memecahkan kesulitan yang memang lagi kamu hadapi ya gunakan laku kebijaksanaan itulah kunci untuk semuanya ya dan disarankan juga tetaplah berhati-hati dari nasihat yang buruk dari orang yang salah tetap lawas pada ya jangan sampai kamu kamu mencari seseorang yang bisa menasehati kamu itu yang yang buruk ya ataupun salah tempat jangan sampai kamu salah tempat untuk mencari sebuah nasihat ataupun jawaban ya agar jawaban ataupun nasihat yang benar-benar kamu butuhkan itu bisa kamu dapatkan ya oke cukup sekian dulu ya untuk reading jodhya gemini april 2020 kali ini oke semoga kalian semua sehat-sehat rezeki selalu berlimpah kepada kalian dan jangan lupa untuk tingkatkan ibadah kamu ya karena semua keberhasilan semua kesuksesan itu ya itu bersumber dari Allah subhanahu wa ta'ala sang pencipta alam semesta ya tetaplah beribadah ya tingkatkan ibadah kamu dan jangan berhenti berdoa dan berhenti melangkah untuk mencapai apa yang memang benar-benar kamu inginkan ya oke jangan lupa tersenyum untuk hari ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih